Apa yang Coy-Coy pikirkan jika mendengar kata negara boneka? Mungkin Coy-Coy akan teringat pada negara-negara boneka buatan Belanda di Indonesia yang biasa kita lihat di buku-buku sejarah dahulu Ya, negara boneka memang bukanlah hal yang aneh pada masa sebelum, saat, dan setelah Perang Dunia Kedua Ngomong-ngomong masalah negara boneka bukan hanya Belanda yang membuat negara-negara boneka Tetapi Jepang juga sempat membuatnya Dan dari sekian banyak negara boneka yang dibuat Jepang yang paling melegenda adalah Manchukuo Negara boneka di area China yang melibatkan kaisar terakhir dinasti Qing, Puyi Nah, bagaimana kisah dibalik negara boneka buatan Jepang ini? Mari kita bahas Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi Jika ada referens lebih, mari kita saling berbagi Akhir dari Perang Ruso Jepang di tahun 1904 hingga 1905 Membuat Jepang mengambil alih pengaruh Rusia dari Manchuria Dan mulai mengambil alih jalur kereta Manchuria Selatan buatan Rusia Tentara-tentara Jepang pun ikut diboyong ke Manchuria Karena dianggap penting untuk status Jepang yang tengah berusaha mengembangkan sayapnya Saat Puyi naik tahta, suasana sedang kacau Penduduk China yang merupakan anti Manchu Warga mencuria pendiri dinasti Qing menuntut adanya reformasi Belum lagi adanya rencana penggulingan dinasti yang diprakarsai Jenderal Yuan Shikai Karena itulah naik tahtanya Puyi hanyalah semacam simbol Yang memperlihatkan kalau dinasti ini dapat bertahan lebih lama Meski diterpah berbagai tekanan Puyi pun menjalani hidupnya sebagai kaisar hingga berusia 8 tahun Saat dimana tuntutan reformasi tak dapat lagi terbendung Dan Yuan Shikai berhasil menggulingkan kekuasaan Puyi Akhirnya pada tanggal 12 Februari 1912 Dekret kekaisaran tentang penurunan tahta kaisar Qing dirilis Meski digulingkan, Puyi tetap bisa tinggal di area utara kota terlarang Dan mendapat subsidi tahunan Sebanyak 4 juta tail perak dari Republik China Untuk urusan rumah tangga kekaisaran Malangnya, Puyi yang masih kanak-kanak tak tahu apa yang menimpanya Dan masih menganggap dirinya sebagai seorang kaisar saat ia dipindahkan Namun setelah beranjak remaja Ia akhirnya mengetahui bahwa jabatan singkatnya tersebut Merupakan hasil dari pertentangan pihak istana dan pengkhianatan Yuan Shikai Setelah invasi Jepang terhadap Manchuria pada tahun 1931 Anggota militer Jepang pun berencana untuk memisahkan area tersebut dari kekuasaan China Dan membuat sebuah negara boneka milik Jepang Dan untuk menciptakan adanya suasana sah Mereka meminta sang kaisar terakhir dinasti Qing, Puyi Untuk memboyong pengikutnya Dan menjadi kepala negara Manchuria Dengan iming-iming kebangkitan dinasti Yang tentu saja Bohong Hal ini pun diterima Puyi Pada tanggal 1 Maret 1932 Manchukuo pun resmi berdiri Dan mendapat pengakuan dari Jepang pada tanggal 15 September 1932 Melalui Japan Manchukuo protokol Jepang pun menggunakan Puyi sebagai pimpinan boneka bagi negara bonekanya tersebut Dan 2 tahun kemudian Ia diangkat menjadi kaisar Manchukuo Dengan nama Era Kangde Zheng Xiaoxiu Pengikut setiap Puyi pun diangkat menjadi Perdana Menteri Pertama hingga pada tahun 1935 Posisinya digantikan oleh Sang Jinghui Sebagai pemimpin dari negara boneka Puyi hanya berperan memimpin Sementara kekuasaan asli ada di tangan militer Jepang Para menteri pun hanya berperan sebagai frontman Bagi Wakil Perdana Menteri Warga Jepang yang membuat semua keputusan Dengan dibentuknya Manchukuo Rencana Jepang pun sukses Manchukuo pun menjadi area industri besar Akibat investasi dan kekayaan alam Jepang Kesuksesannya pun membuat penduduk Jepang Ogah melepas Manchuria Karena saat itu ekonomi Jepang Tengah hancur akibat adanya Great Depression Sayangnya kejayaan Manchukuo tak bertahan lama Sebelum Perang Dunia Kedua dimulai Jepang menjajah Manchukuo Dan menggunakannya sebagai basis untuk menyerbu China General Manchu Tong Linge Tewas di tengah tentara Jepang Di pertempuran Beiping Tianjin Memicu dimulainya pertempuran Shino Jepang kedua Pada musim panas tahun 1939 Sengketa perbatasan antara Manchukuo Dan Republik Rakyat Mongolia Mengakibatkan pertempuran Kalkingol Dalam pertempuran ini Pasukan gabungan Soviet Mongolia Berhasil mengalahkan tentara Kuantung Yang didukung oleh pasukan Manchukuo Pada 8 Agustus 1945 Uni Soviet pun mendeklarasikan perang terhadap Jepang Dan menginvasi Manchukuo Dari Manchuria luar dan Mongolia luar Saat Soviet menyerang Tentara kekaisaran Manchukuo Yang terdiri dari 200 ribu orang Kalah dan akhirnya menyerah kepada Soviet Tanpa menembak satu kalipun Emperor Kangde Yang berusaha kabur ke Jepang Untuk menyerah pada Amerika pun Ditangkap oleh Uni Soviet Yang akhirnya Mengekstradisikan kepemerintahan komunis Di China Dimana ia dipenjara sebagai kriminal perang Bersama pejabat Manchukuo lainnya Dengan ditangkapnya Seluruh pejabat Manchukuo Dan menyerahnya Jepang pada tentara sekutu Hancurlah sudah negara boneka Buatan Jepang tersebut Kini Manchukuo kembali Menjadi bagian dari China Nah kira-kira seperti itulah sekilas Tentang Manchukuo Negara boneka buatan Jepang Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati